Intro Kembali lagi di channel Amrul Palajaring di video kali ini Saya ingin mereview perubahan Nyi Baleno Hatchback dibanding Baleno sebelumnya Apa saja perubahannya? Simak terus videonya Intro Di bagian tampak depan pada Nyi Baleno Hatchback ini Bagian grillnya ini sudah desain grill yang baru berbentuk honeycomb Sarang lebah dengan lubang angin lubang sirkulasi udara yang lebih besar ya Ke ruang mesin Kalau di Baleno sebelumnya itu lubang anginnya kecil Sementara di Nyi Baleno Hatchback ini desain grillnya sudah warna hitam Dengan list chrome ya Pada bagian headlampnya lampu utamanya Nyi Baleno ini sudah menggunakan lampu LED Pencahayaannya lebih terang Dengan warna putih Dan juga Lampu LED ini tidak mudah putus Dibanding Baleno sebelumnya itu menggunakan lampu HID Perubahan yang lain di bagian tampak depan pada Nyi Baleno ini Di bagian fog lampnya Di bagian lampu kabutnya Bezel fog lampnya Rumah fog lamp dari Nyi Baleno ini Sudah desain baru ya Bezel fog lampnya Warna hitam berbentuk honeycomb Pada bagian front under bumpernya Di bagian bumper depan Nyi Baleno Hatchback ini Desain baru juga Lebih kelihatan macho Lebih kelihatan gagah dengan Base plate Ada base plate nya Plate dasar Warna Abu-abu Dan juga Lubang anginnya cukup besar Dibanding Baleno sebelumnya Tidak ada lubang anginnya berbentuk honeycomb seperti ini Oke Itu di bagian tampak depan perubahan dari Nyi Baleno Kita ke bagian samping Di bagian samping ini perubahan Nyi Baleno Pada velek nya Lebih sporty desain velek nya Dengan perpaduan dua warna Warna grey dan ada black polis nya Polisan warna hitam nya Jadi lebih kelihatan sporty dibanding Nyi Baleno sebelumnya Warna velek nya itu Full silver Untuk ukurannya tetap sama ya Ukuran bannya sendiri Itu 195 Per 55 Dan memakai ring 16 Lingkaran 16 Sekarang kita masuk di bagian Interior Interior Perubahan Nyi Baleno di bagian Interior ini Pada Instrument panel nya Kita lihat di bagian Head unit nya Ini ya List List di bagian Head unit nya Berwarna Dark grey ya Abu-abu gelap Sebelumnya di Nyi Baleno itu Berwarna silver Begitupun pada bagian AC nya Di bagian AC nya Ini juga lebih kelihatan style ya Desain nya dengan berwarna Instrument nya Instrumen panel nya Warna Dark grey Sebelumnya di Nyi Baleno Itu berwarna Silver Di bagian Lover AC Nyi Baleno hatchback ini List nya Dark grey Warna abu-abu Sebelumnya di Baleno Itu warnanya Silver Pada lover AC nya Di bagian glove box Dari Nyi Baleno ini Ini juga Instrument Panel nya List nya Warna abu-abu List nya Yang berubah juga Di bagian USB aux nya Di Baleno sebelumnya Lubang USB aux nya Lubang USB aux nya itu Berbentuk kotak Di Nyi Baleno hatchback ini Lubang USB aux nya Berbentuk Bulat Ya Bentuk bulat Di bagian Door trim nya juga Panel door trim nya Sebelumnya di Baleno Warna silver Sekarang warna Dark grey Yang berubah juga Di bagian Jog nya Di bagian Jog Nyi Baleno hatchback ini Kalau sebelumnya Di Baleno Untuk jog nya Itu warna Hitam Full hitam Di Nyi Baleno hatchback ini Untuk jog nya Perpaduan Dua warna Jadi lebih kelihatan keren Ya Lebih kelihatan Modern Dengan warna Hitam Dan Warna Biru Yang berubah juga Di Nyi Baleno Pada kuncinya Di Baleno sebelumnya Kuncinya itu Berbentuk Oval Di Nyi Baleno ini Kuncinya berbentuk Square Ya Berbentuk kotak Jadi lebih mudah Digenggam Cukup sekian Video review Perubahan Nyi Baleno hatchback Dibanding Baleno sebelumnya Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Bantu Subscribe Klik tombol loncengnya Dan aktifkan Notifikasinya Ya Ruki Bermanfaat Bermanfaat Dibandingkan